...kembali bergabung dengan reporter kami di Cilacap, Jawa Tengah, Mila Amalia, untuk mengikuti suasana terkini pasca hukuman mati yang sudah dilaksanakan. Mila, seperti apa suasana terkini di sana? Di saat ini kami masih menunggu tiga rombongan ambulan yang tersisa dari yang membawa jenazah dari delapan terbidana mati yang sudah menjalankan vonis eksekusi mati pada pukul setengah satu dini hari tadi. Dan tadi sudah lewat di wilayah Dermaga, Wijayapura ini, lima ambulans. Meskipun kami tidak bisa melihat secara langsung siapa yang ada di dalam mobil ambulans ataupun di mobil pengawalan, namun menurut beberapa sumber, kelima ambulans itu membawa jenazah dari terbidana asal Australia Duo Bali 9, Andrew Chan, dan Miren Sukumaran. Kemudian tadi juga ada yang mengatakan bahwa salah satu ambulans tersebut telah membawa Rodrigo Gularte terbidana asal Brazil dan juga ada keluarga dari Sylvester Obieku Nauliste asal Nigeria yang sudah meninggalkan Dermaga, Wijayapura ini. Namun hingga saat ini belum terlihat adanya tanda-tanda dari tiga ambulans yang tersisa. Meskipun kemarin siang sudah tiba sebanyak 12 ambulans. yang sembilan dari dua belas ambulans tersebut berisikan peti jenazah yang memasuki wilayah Dermaga, Wijayapura dan langsung menuju ke Dermaga, Sodong di Pulau Lusa Kambangan. Namun setelah dilakukannya eksekusi terbidana mati yang dilaksanakan pada dini hari tadi hanya terdapat delapan orang yang menjalankan ponis ini. Yang satu orang tersebut yang ditunda pelaksanaan eksekusinya ini adalah Mary Jane Fiesta Filoso terbidana asal Filipina karena memang sudah beberapa hari belakangan ini tim kuasanya dan juga tim mendampingnya mengatakan bahwa Mary Jane bukanlah kurir narkoba seperti yang sudah dituduhkan selama proses persidangan berlangsung namun Mary Jane ini hanyalah merupakan korban dari perdagangan manusia skala internasional. Dan pada 28 April 2015 kemarin ini menurut pemerintah Filipina yang mengatakan bahwa Christine Sergio dengan kekasihnya Julius yaitu rekrut Mary Jane yang mengirim Mary Jane ke Indonesia dengan membawa heroin ini sudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian Filipina karena mereka merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan mereka yang menyebabkan Mary Jane mendekam di lapas lapas Nusa Kambangan ini. Tiga. Permintaan terakhir dari para terpidana berbeda-beda dimakamkannya ada yang di Indonesia ada juga yang kembali ke tanah air apakah semua jenazah akan melalui jalur darat? Tiga. Menurut informasi seluruh jenazah yang sudah diseberangkan dari Pulau Nusa Kambangan menuju ke Darmagawi, Jepura ini akan menggunakan jalur darat terlebih dahulu ke tempat persemayaman yang sudah disediakan di beberapa lokasi seperti di Jakarta, di Madiun, dan di Bekasi. Seperti salah satunya jenazah Rodrigo Gularte terpidana mati asal Brazil yang menginginkan jenazahnya untuk dibawa kembali ke tanah airnya di Brazil dan ini juga sudah disetujui oleh pihak kejaksaan dan pemerintah Indonesia di mana jenazah Rodrigo ini setelah meninggalkan Darmagawi, Jepura ini langsung dibawa menuju Jakarta atau tepatnya ke rumah duka Sinkalurus Salemba, Jakarta Pusat untuk kemudian diberangkatkan ke Brazil yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis mendatang Rike. Baik, terima kasih laporan langsung Mila Amalia dari Cilacap, Jawa Tengah.